Halo teman-teman, kembali lagi di channel Alimjoy Oke teman-teman, kali ini kita bakal baca lagi chat setelor yang berjudul Vampir So, yang belum tau ini adalah cerita fiktif, cerita karangan Jadi kita bisa ngerasain berinding bareng Dan kita juga bisa ngerasain kalau kita ada di posisinya guys Vampir Ini adalah legenda dari Eropa ya guys Dan berasal dari Eropa Vampir juga bisa disebut dengan Dracula Vampir ini suka banget menghisap darah manusia guys Jadi vampir ini legenda banget ya Manusia vampir biasanya berkeliaran di malam hari Dan dia gak tahan kena sinar matahari guys Jadi biasanya mereka itu pakai kaca mata Untuk menutupi matanya dari sinar matahari guys Jadi yang terkena gigitan vampir ini dia bakal jadi sekelompok vampir juga guys Dan vampir ini kalau dicermin dia gak keliatan guys Jadi bayangannya itu gak keliatan wujudnya Jadi gak ada guys Bener-bener menyeramkan Oke langsung aja kita baca chest story onnya Vampir Siap merinding bareng Oke teman-teman kita udah di chest waynya Jadi langsung aja kita baca bareng-bareng Riko Kamu dimana Aku lagi di luar Kenapa Aku baru sampai rumah kamu Kamu ngapain ke rumah aku Bayu Oke guys disini adalah percakapan Riko dengan Bayu ya Cuma main aja Kamu dimana sih Aku lagi ikuti sekelompok vampir Vampir? Iya vampir Oke jadi si Riko ada di luar ya guys Dan katanya Riko dia lagi ngikuti sekelompok vampir Mana ada vampir? Jangan ngarang kamu Riko Aku gak bohong Tadi aku lihat mereka mengisar bara orang Sekarang aku lagi ikuti mereka Bayu Serius kamu? Serius lah Oke Aku lagi memantau mereka dari kejauhan Oke Jadi Ini adalah vampir Sekelompok vampir Dan Riko lagi memantau dari kejauhan guys Empat orang itu Yah mereka lagi ada di kafe Kalau benar kata-kata kamu Kamu harus hati-hati Riko Aku cuma takut Ajak kamu kenapa-kenapa Soalnya yang kamu lakukan sekarang Itu risiko banget Oke benar juga ya Kata si Bayu Iya aku mengerti kok Aku kesana ya Gak usah Aku gak mau kamu celaka Tapi kan Riko Gak usah Bayu Aku bisa jaga sendiri Oke Kalau ada apa-apa Kasih tahu aku ya Iya Bayu Oke Mereka keluar dari kafe Mereka mau kemana? Mereka keluar karena ada keributan di luar kafe Keributan apa? Ada sepasang wanita dan pria lagi bertengkar Dan pria itu dibawa pergi Astaga Oh my god Jadi di luar kafe ada yang bertengkar ya Sepasang wanita dan pria Dan pria itu ditarik sama 4 vampir ya guys Ditarik paksa Iya Ditarik paksa ya Riko Iya Bayu Oke Entah Ditarik kemana guys Pria itu Pria itu Dibawa kemana? Aku juga gak tahu Biar aku coba ikuti mereka Jangan Riko Gak apa-apa Ini aku sambil merekam Bukti kalau vampir itu ada Hati-hati Hati-hati Riko Iya Bayu Jadi si Riko ini sambil merekam ya Mengikuti mereka Aku bakal berhati-hati Kamu sekarang dimana? Aku di jalan Mengikuti mereka Mereka kemana? Sepertinya ke hutan Oke Jadi si Riko mengikuti 4 vampir itu guys Dan dia itu membawa pria itu Di dalam mobilnya Dan itu jelas banget Ada mobil Vampir itu guys Dan Riko mengikutinya guys Itu Mobil mereka kah? Iya Itu mobil Sekelompok vampir Oke Jadi Di dalam mobil itu Ada pria Yang ditarik Paksa itu ya Oke Iya Bayu Mereka berhenti Bayu Mereka berhenti dimana? Di tengah hutan Aku mencoba pelan-pelan Ikuti mereka Hati-hati Riko Aku kesana aja ya Gak usah Bayu Aku mendengar Suara Suara apa? Suara Berteriak Oke Voice note Dari Riko ya Oh my god Mungkin Itu suara pria tadi Mungkin aja Aku mencoba Masuk hutan Kamu Lihat sesuatu? Aku melihat Pria itu Pria itu Digikit lahirnya Oleh vampir Oh my god Kamu Serius? Aku serius Bayu Lebih baik Kamu pulang aja Riko Pria itu Gak bakal bisa Kamu selamatkan Oke Bener juga Kata Bayu ya Karena Yang kamu hadapin Adalah Empat vampir Bukan manusia biasa Cepat pergi Riko Riko Oke guys Dirit doang Sama Riko Riko Balas Riko Kamu Kenapa? Riko Ayo balas Ayo balas Riko Oke Gak dibalas sama Riko ya guys Dirit doang Oke dibalas Iya iya Aku pergi Tapi kasihan Sama peria itu Bayu Aku gak tega Lebih baik Kamu pergi Riko Cepat Oke Ayo Riko Harus pergi Riko Ya Ya ini aku Menuju ke mobil Ya sudah Cepat Lebih baik Kamu laporkan Polisi Soal ini Oke Iya Bayu Aku sekarang Di dalam mobil Oke Riko Di dalam mobil Ya guys Ya sudah Cepat Kamu Telepon polisi Riko Sebelum vampir itu Pergi Pasti Pria tadi Jadi vampir Riko Kamu Kenapa? Jangan Di R doang Oke Dibaca doang Sama Riko Riko Kamu Kenapa Riko Oke Gak dibalas Sama Riko Apa yang terjadi Sama Riko Guys Apa Riko Sudah pulang Dan pergi Oke Riko Tiba-tiba Ngirim video Oke Siap-siap Berini Dan ini adalah Rekaman Dari Riko Karena Dia selalu Memantau Pergerakan Lompok Vampir Itu Oke Ini Di hutan Dan pria Itu Di gigi Sama Vampir Itu Jadi Bener-bener Vampir Itu Mengikit Secara Bergandian Pria Itu Guys Sepertinya Mereka Mulai Pergi Dan Pria Itu Tergeleta Guys Disitu Oke 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 Guys Ada yang dateng Ada yang dateng Mungkin itu vampir juga Oh my god Oh my god Oh my god Ini Riko Di dalam Mobil Guys Oh my god Astaga Riko Teman-teman Dia Digit Juga Sama Vampir Oh my god Riko Kamu Kenapa Riko Oke Riko Sudah Mati Tidak Mungkin Ini Siapa Oke Siapa Yang balas Chatnya Ini Aku Vampir Oh my god Jadi Ini Yang balas Vampir Dan Riko Sudah Digit Oleh Vampir Itu Dimana Sekarang Teman Aku Jawab Riko Dimana Oke Riko Kamu Dimana Riko Balas Riko Oh my god Riko Guys Apa yang terjadi Saat 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 kejadian Itu Riko Tidak Pernah Ditemukan Bayu Meyakini Kalau Riko Sudah Menjadi Kelompok Vampir Oh my god Jadi Si Riko Digit Sama Vampir Bagian Lehernya Dan Si Riko Tiba-tiba Menghilang Guys Dan Si Bayu Tidak Pernah Lagi Ngeliat Si Riko Dan Bayu Meyakini Kalau Riko Sudah Menjadi Vampir Oke Guys Mungkin Gitu Video Kali 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 Suka Video Jangan Lupa Like And Subscribe Di Bawah Gue Alim Bye